Di Yogyakarta, pasien BPJS Kesehatan keluhkan, kerap kosongnya obat dan berbelitnya proses rujukan ke rumah sakit tipe A. Peserta BPJS Kesehatan tak keberatan dengan aturan baru tentang denda tunggakan pembayaran, asal mendapat pelayanan yang memuaskan. Pelayanan BPJS Kesehatan di Yogyakarta masih dikeluhkan sejumlah pasien, seperti yang dialami Pumariando warga Sonosewu Bantul ini. Ia terpaksa harus berpindah-pindah rumah sakit karena kerap kosongnya stok obat untuk penyakit gangguan persendian yang dialaminya. Tapi yang bulan ketiga keempat, dari farmasinya bilang katanya obatnya enggak ada. Padahal kita pindah ke rumah sakit lain, itu obatnya ada. Puma juga keluhkan sulitnya mengakses rumah sakit tipe A. Padahal untuk penanganan penyakit yang terbilang kronis, diperlukan kecepatan dalam memperoleh perawatan medis. Kalau kita dari puskesmas atau dokter keluarga, kita bisa langsung ke rumah sakit. Ya toh, kalau sekarang kan enggak bisa. Jadi kalau masuk dari puskesmas ke dokter keluarga, kita enggak bisa langsung pangnya ke panggiran. Katanya kita harus melalui rumah sakit C atau D. Nah ini yang bikin saya bingung gini mas. Kalau enggak, enggak apa sih, maksudnya sakitnya cuma panas, itu enggak masalah. Ini masalah operasi. Meski pelayanan belum maksimal, BPJS Kesehatan mengeluarkan aturan baru tentang denda keterlambatan pembayaran iuran. Denda keterlambatan pembayaran iuran yang sebelumnya 2 persen, naik menjadi 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Sementara tengkat waktu keterlambatan pembayaran iuran yang sebelumnya 3 bulan, menjadi 1 bulan sejak tanggal 10. Dalam aturan baru, jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan dengan besaran denda maksimal 30 juta rupiah. Sejumlah peserta BPJS Kesehatan tidak keberatan dengan aturan baru denda keterlambatan pembayaran iuran. Kalau saya tidak masalah, memang saja yang terlambat, saya sudah berterima kasih bisa langsung. Kalau saya gitu, memang saya kan tidak percaya, misalkan saya sudah berterima kasih kok. Misalnya kan percaraan kita sendiri, maksudnya kan kita lalai, maksudnya tidak bayar, maksudnya tidak bayar. Karena itu kan tidak, maksudnya tidak bayar, maksudnya tidak bayar, maksudnya tidak bayar, maksudnya tidak bayar. Ada catatan walaupun mbak, prelim bayar denda itu untuk bayaran BPJS? Tidak sih, ya kalau kita jendanya cuma banyak-banyak. Antara panjang verifikasi administrasi dan daftar tunggu kamar rumah sakit juga masih menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan pasien. Mereka berharap aturan baru denda keterlambatan diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Andres Pamukas melaporkan untuk NET. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM Semarang mengerbek rumah produksi jamu ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penggerbekan ini, ribuan jamu siap edar dan alat produksi jamu disita petugas. Penggerbekan berlangsung selasa siang di rumah produksi jamu yang telah beroperasi selama satu tahun terakhir di Desa Adisana, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penggerbekan ini, petugas BB POM Semarang menyita ribuan bungkus jamu ilegal dan alat produksi jamu sebagai barang bukti. Jamu-jamu yang diproduksi diantaranya jamu penambah stamina, jamu pegalino, dan jamu asam urat. Petugas mensinyalir jamu-jamu tersebut mengandung bahan kimia. Rumah produksi jamu ini melanggar peraturan karena tidak memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin edar. Namun petugas tidak berhasil menemui pemilik usaha dalam penggerbekan ini. Pemilik usaha dinyatakan melanggar Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Jadi obat tradisional harus murni dari bahan alam, bahan herbal, jadi tidak boleh ditambahkan bahan kimia. Nah kalau obat tradisional itu diminum secara terus menerus, dengan adanya ditambahkan bahan kimia, tentunya masyarakat itu tidak tahu sebenarnya minumnya sampai dosisnya seberapa banyak, sehingga akhirnya organ dalam tubuh kita yang rusak.